Intro Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Imokomteran Pindikan Baik di video kali ini channel Imokomteran Pindikan akan berbagi informasi terkait dengan sekolah kedinasan tahun 2023 dimana ada informasi yaitu tentang pendataran sekolah kedinasan tahun 2023 akan segera dibuka nah ini di postingan instagram kemenpanrb ini sudah ada postingan informasi tentang sekolah kedinasan tahun 2023 oke jadi istansi apa yang akan membuka dan berapa kebutuhannya kita akan langsung lihat di website menpan.go.id disini ada artikel atau postingan yaitu Menteri PAN-RB setuju seleksi sekolah kedinasan tahun 2023 sediakan ribuan kebutuhan oke dimana disini pemerintah resmi membuka penerimaan calon taruna, praja, dan mahasiswa untuk jalur sekolah kedinasan untuk sementara saat ini ada 4.138 kebutuhan formasi kemudian untuk pendataran di tahun 2023 ini akan dimulai sejak tanggal 1 hingga 30 April tahun 2023 nah nanti belum tahu juga jika ada perubahan tanggal pendatarannya nanti akan kita informasikan juga di channel ini oke disini kita lihat instansi yang membuka pendataran sekolah kedinasan oke ini instansi yang membuka kita lihat di bawah di keterangannya oke disini instansi yang membuka kebutuhan peserta sekolah kedinasan antara lain kementerian hukum dan HAM atau Poltekib dan Poltekim yaitu totalnya 525 kebutuhan kemudian BPS ini 500 kebutuhan kemudian BSSN atau Politeknik Cyber dan Sandi Negara ini ada 125 kebutuhan kemudian BIN atau STN yaitu 400 kebutuhan kemudian Kementerian Keuangan BPSN yaitu 80 kebutuhan dan Kementerian Perhubungan ini ada 22 sekolah perhubungan yaitu ada 1408 kebutuhan nah ini yang banyak yaitu di Kementerian Perhubungan dengan 22 sekolah perhubungan ini ada 1.408 kebutuhan nah untuk pendataran ini dilakukan melalui situs seleksi calon aparatur sipil negara badan kepegawaian negara atau SSCSN BKN yaitu website sscsn.bkn.go.id nah nanti pendatarannya di website ini kemudian untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD ini akan digelar yaitu pada Mei hingga Juni disini hanya bulan tidak ada tanggalnya oke kemudian seperti biasa pelaksanaannya ini yaitu SKD dilaksanakan selama 100 menit meliputi tes TKP kemudian TU, TWK kemudian pelaksanakannya yaitu menggunakan sistem CAT atau kompetensi dasar tes dan ini yang rinsian dari Kemen Hub yaitu 1.408 formasi 22 perguruan tinggi dan ini oke 22 perguruan tinggi tersebut nah ini bisa teman-teman lihat disini oke untuk informasi lengkap lagi jika teman-teman ingin membaca bisa langsung diakses di menpan.go.id atau cek di deskripsi untuk link artikel ini dan ini instasi-instasi yang membuka pendaptaran sekolah kedinasan tahun 2023 oke disini tadi yang tidak ada di data ini yaitu Kementerian Perhubungan nah ini oke dibawah ini keterangannya oke sekian informasi yang bisa saya berikan terkait dengan sekolah kedinasan tahun 2023 semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati